kembali lagi bersama saya di channel Wayu Zekta gaming official atau temen di video kali ini di sini saya mau bahas ya ini ya mirip game booster tapi ini dipokuskan untuk menstabilkan jaringan guys terutama ping ya dari sini ada aplikasi exit lagi dan ini bisa di download di playstore guys ya Nah ini kita bisa coba masa trial tiga hari ya kalau misalkan ingin berlangganan teman-teman teman-teman tinggal berlangganan aja Oke kita langsung aja masuk ke aplikasinya ya dan perlu teman-teman ketahui di sini kita perlu akun di sini ya jadi teman-teman harus login nanti bisa daftar dengan menggunakan email nanti kalau sudah masuk tuh seperti ini guys ya Nah ini sudah saya punya my account disini sudah daftar akunnya menggunakan email nanti teman-teman tinggal daftar aja Nah untuk dipanggap di tampilan awal nih di sini ya ini di bagian setting aja dulu nih di bagian setting sini ada tampilan seperti ini guys ya Nah ini ada my account data-data kondisi ini ada aplikasi setting Nah kalau aplikasi setting di sini ada bahasa ada rute analisis metode ya kalau juga ada rute analisis speed nah disini kita gunakan yang rekomendasi aja guys nah ya kita gunakan yang rekomendasi aja mau itu yang rutenya ataupun analisis speednya sini kita gunakan recommended nya aja rekomendasi dari aplikasinya guys gitu ya kalau mau diubah menjadi high silahkan itu tergantung teman-teman Oke nah kemudian di sini ada support sosialnya ada discordnya Instagram tiktok Twitter teman-teman tinggal di pantangin aja nih terkait update aplikasi ini ya Oke langsung kita coba ke bagian tools dulu nih ada bagian tools di sini ya Nah ini seperti game booster pada umumnya ya di sini ada device dashboard teman-teman ya nah ini ada device dashboard seperti ini ini juga ada untuk client of client proses katanya untuk untuk mengeluarkan yang ada di background nah proses yang ada di background kita tinggal di klik aja seperti ini dan animasinya seperti ini guys set wih keren ya Nah ini dikeluarkan nih kemudian di sini juga kedeteksi ada Wifi connection nya 100% memang disini saya menggunakan Wifi only kemudian di sini ini temperatur di 35 derajat Celcius saya pakai IQ Z7 5G kemudian di sini ada RAM nih ya Nah ini RAM-nya kan 12 GB nah ini ini 4,78 yang kepakainya guys ini yang kepakainya berarti sisanya cukup lumayan agak besar ya masih di lima gigaan kemudian baterai di 97% internalnya agak banyak data memang di sini ini guys lihat yang kosongnya berapa tuh yang kepakainya 182 GB oke seperti ini guys nah di sini juga ada speed test nah di sini ada speed test nih kita langsung coba tes koneksi ataupun speed WiFi yang saya pakai di sini ya cuman 30 mbps ya saya berlangganannya kita coba lihat aja ini sedang dilakukan tes teman-teman bisa dilihat 29 mbps ya tuh sampai berapa tuh mentok-mentoknya di berapa tuh 30 mbps kayaknya ini guys ya ini untuk uploadnya nih uploadnya ya kurang lebih di sepuluhan lah ya kurang lebih 10 9 lah teman-teman untuk uploadnya nah ini untuk upload kita lihat sampai selesai ya gimana nanti tampilannya oke nah ini untuk menguji pingnya nih pingnya berapa nih guys untuk jaringan koneksi kita nah ini dia sudah ke lihat ini untuk waktu pengujiannya 42 detik rata-ratanya di 32,9 yang memang di sini jaringan nggak dipakai saya sendiri ada anak saya juga lagi nonton tiktok guys ya kemudian di sini ada downloadnya 28 upload di 9 lumayan lah ya tapi kalau misalkan buat live streaming agak kurang nih guys gitu ya oke kemudian kita close aja di sini dan kita coba lihat untuk di bagian games di sini guys ya nah di bagian games di sini nah ini upgrade to premium guys ya tuh ini kita bisa coba trial selama tiga hari nah dicoba aja guys coba aja kalau misalkan nanti teman suka tinggal berlangganan aja atau beli aplikasinya ya di sini explore game kita cari nih ataupun kita ingin game apa tinggal di install langsung lewat aplikasi ya seperti ini nah di sini ada aplikasi game yang sudah terinstall nah ada arena breakout seperti ini guys ya Nah kita tinggal di klik aja seperti ini dan tampilannya seperti ini jadi ini mirip seperti kaya ppn ya Nah di sini kita tinggal select regionnya jadi nanti kita akan menggunakan apa namanya koneksi ataupun rute jaringan terbaik guys ini tidak ada Asia Afrika Europe ada North Amerika Oceana dan juga ada short Amerika guys jadi teman-teman nanti tinggal disesuaikan aja nih ataupun bisa dicoba satu-satu tuh oh kok saya pingnya lebih mantep pakai yang short Amerika itu silahkan guys nah disini kita coba tes di Asia aja dan langsung aja kita optimaskan koneksi nanti tuh ada logo disini guys itu tandanya jaringannya sudah berpindah nah ini keterangannya seperti ini exit log ingin menyiapkan sambungan VPN yang memungkinkan memantau trafik jaringan terima hanya jika Anda mempercayai sumber ini gitu ya kita coba oke aja nah ini langsung mendiagnostik ya nanti kita coba ini masuk ke mobile Legends guys nah ini proses downloading magic root nya seperti ini tuh ya nah kemudian nanti disini akan ada logo ppn started Oke tapi disini masih 0% guys mungkin butuh waktu yang agak lama kali ya kita tunggu aja disini dan ya dia mulai teman-teman buffering your connection Oke dan langsung guys seperti ini dan masuk ya kita coba lihat aja di awal masuk nanti untuk pingnya kita dapat berapa nih di mobile Legends ya Nah kita coba lihat dan disini kita tidak menggunakan koneksi secara umum di jaringan kita ini guys tapi sudah berpindah server disini nah pasti akan jauh lebih bagus untuk pingnya kita coba lihat nanti kalau di bawah 10 sih mantep nih guys ya bisa nanti minim lag gitu ya Oke jarang main saya guys jadi muncul seperti ini apa ini Exitnya mana ini oke oke gini aja deh Oh kita lihat dulu udah disini pingnya kelihatan nggak disini guys Oh nggak kelihatan ya jadi kita harus masuk ke gameplay kayaknya oke langsung aja kita coba masuk ke gameplay nanti kita coba lihat pingnya dapat berapa guys setelah menggunakan ini ya Exit lag Oke ya kita coba nanti langsung aja di gameplay biar tidak terlalu lama nih ke guys disini kita sudah masuk ya ke dalam gamenya dan disini untuk MS ataupun pingnya dia bisa dapat di bawah 50 teman-teman ya tuh ini masih oke banget nih masih stabil dan lancar ya ini keren sih guys bisa teman-teman coba deh ini untuk aplikasinya ya kalau misalkan pingnya ini terlalu tinggi coba teman-teman nanti ganti aja kan saya tadi pakai yang Asia ya nanti coba teman-teman pakai yang area lain misalkan North America atau North America ya itu bisa dicoba aja yang pasti di sini ya kalau 27 seperti stabil ya di yang penting jangan kuning atau merah apalagi ya kalau merah ya temen-temen udah tahu sendiri lah gimana itu nanti rasanya pada saat bermain gameplaynya pasti nyandat-nyandat atau sekali-kali ada lag yang cukup parah guys tapi ini cukup lumayan nih Nah kalau tadi di awal ya sebelum masuk itu saya dapat satu loh satu MS gila kan Nah itu pas sebelum masuk ke gameplay itu di awal tadi ternyata bisa dilihat kita tinggal di tap aja di sini tap seperti itu nanti akan muncul guys gitu ya nih kita coba aja ya kita coba ini keluar dulu aja Oke kita coba ini kan stop ya Nah ini pakai Oh aku berarti di sini untuk kecepatan ataupun untuk servernya ternyata SG Singapore 02 guys di sini ya destination servernya nih pakai Singapore ya Oke kita coba masuk lagi ke dalam gamenya ini otomatis masih aktif ya untuk VPN nya nih Nah di sini juga datanya ke deteksi tuh jiternya 0ms teman-teman jiternya nolms tapi di sini ya gini guys ya pingnya 29 ini kita coba masuk lagi ke dalam mobile legendnya ya mana nih kita coba lihat di pas awal tadinya sebelum masuk ke game kalau di game tadi di 29 30-an itu masih oke lah masih aman guys ya seperti itu nih kita coba lihat di halaman awal kelihatannya saya pas seperti sebelum masuk di klik itu dapet satu ms guys kata disini Oh ternyata langsung melanjutkan ya ternyata melanjutkan guys ya karena dalam permainan ya dalam game saya coba tadi keluar langsung ya udahlah yang pasti sepertilah teman-teman ya nanti dicoba aja oleh teman-teman mumpung lagi trial kalau misalkan nanti bagus ya teman-teman ya itu pingnya enggak merah ataupun yang biasa teman-teman dapat kuning sama merah coba pakai aplikasi ini guys buktikan nanti pingnya berapa ini sambil anak saya juga sambil nonton YouTube sambil tiktok gitu ya ini jaringannya masih tetap aman nih di bawah 50 dan hijau ya ini mantep nih ya ini keren banget guys saya juga nanti kalau misalkan ini memang bagus ya ketika bermain game pingnya stabil terus saya juga akan berlangganan pastinya guys ya dan ini saya nggak endorse ya ini murni saya coba review dan ya saya rencana di channel ini akan review terkait game booster dan yang model-model kayak gini lah ya sekaligus tutorial tutorial streaming gaming dan lain sebagainya gitu teman-teman Oke sebelumnya kita bahas Yuju tapi Yuju sudah off ya saya nggak bahas lagi Yuju guys seperti itu tapi kalau misalkan teman-teman ingin coba main Yuju masih bisa kok teman-teman ya bisa dicek aja tutorialnya di deskripsi guys gitu ya Oke jadi itu aja teman-teman untuk di video kali ini terkait ya review exit lag teman-teman ini ya ini keren banget sih aplikasinya keren banget nah kemudian tambahan sedikit teman-teman kalau misalkan teman-teman ingin sudah ya biar kembali lagi ke di jaringan normal kita tinggal stop sesi aja nah gini kita yes dah dia di atas di sini sudah hilang ya di pop-up kemudian logo kuncinya sudah hilang dan ini sudah balik lagi ke server kita guys gitu ya Oke jadi ini keren banget sih untuk aplikasi exit lagi ini guys bisa dicoba aja ya Oke itu aja teman-teman semoga informasi yang bermanfaat dan sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya mantap